Sementara itu sebanyak 14 orang dalam pemantauan atau OPD dipindahkan rumah sakit pertama Girimas. Pemindahan dilakukan bukan karena sakit, melainkan mereka melakukan kontak dengan orang yang sudah diisolasi. 14 warga yang diisolasi ini memiliki riwayat pernah melakukan kontak dengan orang berstatus PDP yang kini sedang dirawat di ruang isolasi RSUD Buleleng. Isolasi bertujuan meminimalisasi resiko pendularan dan bertambahnya PDP di Buleleng. Bupati Buleleng Putu Agus Ratnyana menjelaskan pemindahan 14 ODP ini masih diupayakan dan dinegosiasikan dengan yang bersangkutan dan keluarga supaya bersedia diisolasi dengan alasan kesehatan dan mudah dipantau dengan tim medis. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan ruangan dan asupan gisi bagi 14 orang tersebut selama 2 minggu ke depan. Keluar dari Jakarta hasilnya tapi ada tadi keluar negatif 2. Yang dua belum datang. Daripada saya ambil resiko lebih baik yang belum datang ini saya yang kontak kita ini aja. Belum saya mengatakan itu korona karena belum datang hasilnya. Tapi yang negatif 2-2, yang 0102. Yang negatif siapa aja? Nomor berapa? Nomor berapa? 01-02. 0102. 0102 negatif. Tapi kalau orangnya kita tes lagi sekali. Besok ya? Besok akan diambil lagi. Sudah diambil? Tadi sudah diambil. Ya sudah diambil. Tapi yang dua karena belum datang, yang pernah berinteraksi saya pindahkan sekarang. Hingga kini jumlah PDP di Belelek masih sejumlah 4 orang. Untuk hasil tes dari PDP, dua orang sudah keluar hasil pemeriksaan laboratoriumnya, yaitu negatif. Sedangkan dua lainnya masih dalam proses di Jakarta.